Mungkin keluaran delapan ini kalau saya akan jelasinnya secara singkat aja mungkin ya, mudah-mudahan. Soalnya ini lanjutan dan masih ada lanjutannya lagi ceritanya kan. Ceritanya ini lanjutan dan nanti ada lanjutannya lagi. Dan seperti pelajaran sebelumnya yang kita bahas yaitu telah pertama, di mana si Viron ini keras kepala. Bahwa dia gak mau ngasih bangsa Israel keluar dari tanahnya begitu saja. Dan kalau misalnya kita baca di tulah kedua atau kita lihat di tulah kedua ini, si Viron ini masih keras kepala. Begitu juga di tulah ketiga. Di mana pada saat Tuhan ngasih tulah ketiga, Tuhan udah gak ngasih peringatan lagi. Dia udah langsung ngasih nyamuk ke bangsa Mesir. Dan pada saat Tuhan memberi lalat tiket juga, Tuhan memisahkan atau memberikan perbedaan kepada bangsa pilihannya, atau bangsa yang Israel, Tuhan, atau dengan bangsa Mesir. Karena waktu itu Tuhan memberikan lalat tiket, tetapi tanah Gosien di mana bangsa Israel tinggal, di situ gak ada lalat tiket. Itulah besarnya puasa Tuhan untuk memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Tapi di sini saya cuma mau fokus ke tulah kedua dulu. Ketulah kedua di mana Tuhan memberikan katak. Di sini berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah kepada Viron, dan katakan kepadanya, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan melahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, sampai ke dalam rumah pegawai-pegawainmu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta dalam tempat adunan. Nah di sini dengan puasa Tuhan, Tuhan menyuruh Musa bahwa memperingatkan Viraun, apabila gak ngasih bangsa Israel segera bebas, dia akan memberikan tulah kedua, yaitu katak. Tapi, harusnya kalau kita pikir, ini justru bisa menyadarkan si Viraun, bahwa dia harusnya bisa ngasih bangsa Israel pergi. Tapi, dia tetap keras hatinya, karena memang gitu orangnya ya, Viraun yang hatinya keras seperti kemarin tulah pertama dan tulah kedua, tiga sampai empat di hari ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa sekeras itu hati Viraun pada saat tulah kedua ini? Karena kalau kita baca di ayat 6, lalu Harun mengelurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Ayat 7, tetapi para ahli itu pun buat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Jadi, setelah alih-alih sihir juga bisa niru bahwa dia juga bisa ngasih kata-katak bermunculan ke tanah Mesirnya membuat Viraun mungkin berpikir bahwa kuasa Tuhan mungkin sama aja kayak kuasa alih-alih sihir. Dan mungkin dari situ juga menjadi keraguan atau pertanyaan bagi kita. Kalau misalnya kuasa kegelapan bisa meniru, kuasa Musa dan Harun dalam memunculkan katak, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kuasa Musa dan Harun dengan kuasa alih-alih sihir ini? Kan mereka bisa sama-sama aja munculin katak lalu, apa perbedaannya? Nah, kita baca di ayat 8, kemudian Viraun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdualah kepada Tuhan supaya dijauhkannya, katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, jadi perbedaan kuasa Tuhan atau kuasa Musa dan Harun dengan kuasa alih-alih sihir atau kuasa kegelapan ini adalah dimana kuasa alih-alih sihir ini dapat memunculkan katak, tapi mereka nggak bisa buat katak itu jauh lagi daripada si bangsa Mesir. Dan kalau misalnya kuasa Tuhan, mereka bisa munculin dan mereka bisa ngusir lagi si katak-katak ini atau jauhin lagi katak-katak ini dari bangsa Mesir. Dan itu dibuktiin di ayat ke-8, dimana Firaun meminta Musa agar mereka berdoa kepada Tuhan. Seandainya alih-alih sihir dapat menjauhkan katak dari bangsa Mesir, Firaun nggak perlu capek-capek nyuruh Musa untuk berdoa. Tinggal suruh aja alih-alih sihir ini buat ngusir si katak ini. Nah, itulah perbedaan kuasa Tuhan dengan kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa alih sihir dengan kuasa Musa dan Harun. Aplikasi dalam hidup kita, mungkin dalam kegiatan sehari-hari kita, banyak kenyataannya banyak sekali orang-orang yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Padahal, kuasa Kristus ini jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan. Sebenarnya kita sudah tahu tadi ya, kuasa kayak pesugihan atau hal-hal lain yang banyak manusia sekarang gunakan itu, itu hanya mendapatkan kesenangan di awal, tapi akhirnya itu membunuh kita juga. Atau bad ending. Beda dengan kuasa Tuhan, dimana mujizat Tuhan itu juga sekaligus membawakan kebaikan-kebaikan kepada si penerimanya. Beda dengan kuasa setan atau kuasa kegelapan. Dan seperti yang kita tahu juga di ayat, eh, di tulah ketiga pada saat Tuhan memberikan nyamuk kepada bangsa Mesir, di situ ahli-ahli Taurat sudah nggak bisa lagi niru tulah itu. Nggak bisa lagi munculin nyamuk. Karena apa? Karena mereka juga ngaku bahwa inilah tangan Allah. Dia ngomong gitu, mereka ngomong itu ke Firaun. Inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun waktu itu masih keras juga. Masih keras juga. Sehingga bangsa Israel waktu itu belum bisa bebas. Dan mungkin ini akan dibahas di Keluaran 9 nanti ya. Atau pada saat sudah masuk ke tulah 10. Kenapa Fati Firaun begitu keras banget? Sampai masih aja nggak mau ngasih bangsa Israel bebas. Meskipun udah diyakinin sama ahli-ahli sihir ini bahwa inilah tangan Allah gitu. Mereka udah nggak bisa niru lagi untuk munculin si nyamuk ini. Nah, itulah artinya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa sihir, ahli sihir ini. Bahkan mereka saja sampai nggak bisa niruin lagi pada saat tulah ketiga atau pada saat nyamuk diberikan ke bangsa Mesir. Dan jadi buat kita mungkin janganlah kita sampai mungkin berusaha menghubungkan diri kita dengan kuasa kegelapan. Karena pada akhirnya kuasa kegelapan itu akan membawa kita ke dalam jurang. Jurang dan sementara kuasa Kristus itu akan membawakan kebaikan-kebaikan mujizat dan kebaikan-kebaikan kepada kita yang akan menerimanya. Jadi mungkin segitu saja penjelasan singkat yang saya bawa kan sangat singkat karena saya pengennya diskusi aja mungkin ya.